Sudah sangat kronis, itulah kata yang tepat jika melihat diagnosa penyakit sektor kehutanan kita. Berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2012, secara legal formal, kawasan hutan didefinisikan seluas 135,5 juta hektare. Sementara kawasan yang sudah ditetapkan atau berkepastian hukum baru sekitar 11,29 persen. Kawasan hutan yang tersisa masih terus dijarah untuk berbagai kepentingan akibat eksploitasi tambang atau kebun, ledakan populasi penduduk, dan pertumbuhan ekonomi negara. Setiap tahun, sengketa lahan atau kawasan terus terjadi. Keutuhan kawasan hutan pun semakin runtuh karena banyaknya tumpang tindih izin untuk berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Tidak optimalnya pengukuhan kawasan hutan adalah bagian paling kritis dalam pengurusan sumber daya hutan. Persoalan dalam pengukuhan kawasan hutan membuat pengukuhan kawasan hutan tidak hanya berjalan lambat, tetapi juga tidak mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menjamin kepastian hukum dan keadilan atas hak. Ketidakpastian hukum dalam kawasan hutan mengakibatkan ketidakadilan pengelolaan hutan dan kerentanan terhadap korupsi. Persoalan ini tentu saja merusak perihidupan bangsa Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak, namun entah karena tidak ada kemauan yang kuat atau peliknya persoalan yang harus diselesaikan, bermacam upaya tersebut seakan tak berbekas. Tindak pidana korupsi di sektor kehutanan terus terjadi dari tahun ke tahun, melibatkan tidak hanya berbagai tingkatan aparatur sipil negara, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang tidak kecil. Tercatat dalam kasus Warna Abdul Fattah sebagai misal, kerugian negara mencapai 468 miliar rupiah, belum termasuk beban dan biaya sosial dan ekologis yang ditanggung oleh masyarakat akibat korupsi dan kerusakan hutan. Hingga saat ini tercatat sudah 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Total kerugian negara 1,67 triliun rupiah. Melihat kondisi tersebut, KPK mulai menjadikan kehutanan sebagai salah satu fokus sektor yang menjadi program prioritas pemberantasan korupsi. Sektor ini dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan ini, KPK lakukan tidak hanya pada bidang penindakan, tetapi juga pencegahan secara simultan. Dalam upaya memberantas korupsi secara sistemik, KPK mulai mengurai benang kusut di sektor kehutanan dengan membuat pemetaan masalah kehutanan. Berbagai diskusi dilakukan dengan akademisi, para pakar, serta kementerian atau lembaga terkait untuk menghasilkan kajian yang menyeluruh, guna menuntaskan persoalan yang selama ini terus membelit sektor kehutanan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Dari kajian tersebut, KPK menemukan sejumlah akar persoalan dalam perencanaan dan tata kelola kawasan hutan, yaitu 1. Ketidakpastian hukum kawasan hutan 2. Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal 3. Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan terhadap korupsi 4. Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara Persoalan pertama yang paling mendasar terjadi di sektor kehutanan adalah perihal kepastian kawasan hutan Bak Tanah Tak Bertuan Bak Tanah Tak Bertuan, ketiadaan dokumen sah yang ditetapkan oleh negara membuka peluang bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kelemahan ini Selama tujuh dekade kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan urusan kehutanan tidak kunjung selesai melaksanakan administrasi penguasaan hutannya yang disebut dengan pengukuhan kawasan hutan Tumpang tindih regulasi menjadi celah bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan oleh pemerintah semakin memperumit persoalan Dengan alasan peta yang berbeda, di berbagai daerah pemberian izin eksploitatif di atas kawasan hutan akhirnya keluar secara masif Sehingga menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan perambahan secara masif Hitungan KPK pada Pulau Kalimantan saja, kerugian negara yang disebabkan persoalan tersebut mencapai 15,9 triliun rupiah per tahun Penyusunan peta kawasan hutan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan legitimasi masyarakat dan faktual relasi hutan dan masyarakat sekitarnya 33.000 desa dianggap berada di dalam kawasan hutan tanpa proses legitimasi pengambilan kebijakan yang memadai Menambah kerentanan lain terhadap kriminalisasi dan marginalisasi masyarakat pedesaan Hingga akhirnya, hutan tidak menjadi ruang hidup, tetapi menjadi ruang konflik Dari segi kerugian negara, bukan hanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak Sebagai royalti dari provinsi sumber daya hutan, dana reboisasi dan pengganti nilai tegakan dari kehutanan Korupsi dan kejahatan sumber daya alam juga berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara sektor pajak Seperti pajak penghasilan badan dan pajak bumi dan bangunan Total potensi kerugian negara akibat pemengutan penerimaan dana reboisasi dan PSDH yang kurang maksimal pada tahun 2003-2014 Mencapai 6,47 sampai 8,98 miliar dolar Amerika Atau 62,8 sampai 86,9 triliun rupiah Dengan nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut Mencapai 60,7 sampai 81,4 miliar dolar Amerika Atau 598 sampai 799,3 triliun rupiah Dari sejumlah permasalahan dan dampak yang dihasilkan Terbangun Tekad untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam Indonesia khususnya di sektor kehutanan Tekad ini tercermin dari Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia pada 11 Maret 2013 Yang kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepakatan Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Yang ditandatangani oleh 20 kementerian dan 7 lembaga pada 19 Maret 2015 Pemerintah telah berkomitmen menjalankan Nota Kesepakatan Bersama Dan tidak menjadikan gerakan ini hanya sebuah seremonial Dengan semua tanda tangan, tekan-tekan, tapi nanti tidak lanjutnya tidak ada Korupsi sektor sumber daya alam tidak hanya sekedar persoalan kerugian keuangan negara Tetapi merupakan kegagalan negara untuk mesejahterakan rakyatnya KPK melakukan kajian tentang pengelolaan di sektor kehutanan pada tahun 2011 Dalam kajian itu kita temukan paling tidak ada empat yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan kehutanan Yang pertama berkaitan dengan masih tumpang tindinya aturan Apakah itu perda, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu undang-undang Yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengawasan Pengawasan terhadap pelaksanaan dari aturan itu sendiri di tingkat lapangan Kemudian yang berikutnya adalah masih banyaknya konflik kepentingan Baik itu di tingkat daerah, wilayah maupun di tingkat pusat Dari hasil kajian inilah kemudian waktu itu Bapak Presiden sendiri Ikut menyaksikan sebuah MOU yang disaksikan oleh Presiden Yang ditandatangani oleh 21 kementerian Termasuk KPK berada di dalamnya Korupsi besar-besaran di Indonesia terjadi karena orang serakah bersatu Maka untuk melawannya orang baik pun harus bersatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!